Taki Malik dan Cyril Talib menikah pada minggu 18 Oktober 2020. Baru dua minggu menjalani rumah tangga, mantan suami sama Pina Sunan ini ditanya soal poligami oleh warganet. Alhasil ia memberikan reaksi tak terduka. Tidak hanya itu saja, pemisih muda tersebut juga menjawab soal hubungan intim yang sempat ia bucurkan beberapa waktu lalu di Instagram. Taki Malik dan Cyril Talib menjawab rasa penasaran warganet soal rumah tangga mereka. Baru dua minggu menikah, ia sudah ditanya rencana poligami yang dimana dalam Islam diperbolehkan. Sedikit terkejut, Taki mengaku bahwa dia hanya fokus untuk membahagiakan sang istri. Tidak sih, maksudnya kalau gue pribadi tidak mau poligami, cukup ingin membahagiakan istri gue yang sekarang karena banyak PR yang harus dikerjakan. Tanggung jawab yang besar untuk istri bahkan buat anak-anak gue nanti. Sebenarnya dalam syariat memang diperbolehkan, cuma bagi yang mampu. Kalau bagi yang gak mampu, jangan coba-coba, kata Taki. Dari kanal Youtube Taki Malik dengan judul Q&A Perdana Bareng Istri with Cyril Talib yang diunggah pada Senin 2 November 2020. Cyril yang berada di sampingnya tampak romantis dengan menggelam tangan suami. Taki menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap istri seharusnya dapat dipenuhi terlebih dahulu. Namun jika hal tersebut belum bisa dilakukan, maka tidak ada guna mencari istri kedua. Syarat-syarat untuk poligami itu gak segampang yang kita kira juga. Kalau nabi dulu menikahi siapa? Menikahi istri-istri sahabat yang pergi perang. Meninggal dan dia janda. Dinikahkan sama nabi dan rata-rata umurnya pun tua. Yang penting syaratnya mampu. Kemudian dia juga adil. Mampu memberikan nafkah secara lahir dan batin secara adil. Sambungnya. Sebelumnya, pasangan yang berbeda 2 tahun tersebut ditanya soal hal yang lebih intim. Namun keduanya tampak malu-malu untuk menjawab. Kak Taki kalau mau nganu doanya apa? Yang makan toge itu loh, ujar Cyril yang membacakan pertanyaan organet. Apa nih nganu nih? Eh ngadi-ngadi lu, pusi cetikin aja. Mungkin mau ngaji baca doanya apa? Balas Taki. Cyril yang berada di dekatnya tampak malu dan tertawa seraya merangkul suaminya. Mereka langsung mengambilkan hal itu dan hupus pada pertanyaan lain. Pasangan ini juga berbuk-bukkan soal rencana punya anak. Kita sih rencana pengen punya kebelasan anak. Maksudnya belasan ya, target. Tapi gimana Allah kasih aja? Karena kan anak itu rezeki, ujar Taki. Lebih lanjut, pendakwah 23 tahun tersebut mengatakan bahwa awal pertemuan, ia menyukai Cyril karena wajahnya yang teduh dan terlihat haus akan ilmu. Dalam hubungan, pasangan muda ini mengaku bahwa bohong adalah hal yang paling tidak bisa ditoleransi. Bohong itu yang gak bisa ditoleransi. Tapi kita bisa coba didiksi. Maksudnya mungkin sekali dua kali oke lah. Tapi kalau sudah terus-terusan berkali-kali, itu jadi penyakit yang memang harus disbasmi. Kata Taki Malik yang disetujui oleh Syirwa Talib. Sampai jumpa di video selanjutnya.